Sementara itu pemisah satu keluarga yang terkena dampak gempa dan tsunami Palu asal Sukabumi saat ini kehilangan kontak dengan keluarga mereka yang ada di Palu. Pihak keluarga berharap keberadaan korban pun bisa diketahui dan mendapatkan bantuan logistik. Sementara itu pemerintah kota Sukabumi berencana akan mengirimkan sejumlah relawan kemanusiaan untuk membantu korban. Keluarga korban yang terkena dampak gempa dan tsunami Palu, warga kecamatan Gunung Puyuh, kota Sukabumi masih menunggu kabar keberadaan enam anggota keluarga di kota Palu, Sulawesi Tengah. Meski diketahui selamat dari bencana gempa bumi dan tsunami, enam anggota keluarga yang terdiri dari ibu, dua adik perempuan, dan tiga keponakan kini terpencar. Pihaknya juga sulit menghubungi dan selalu terputus pada jalingan telefon seluler. Menurut salah satu keluarga korban, Diki Permanang, saat ini anggota keluarganya terpecah dan kesulitan berkomunikasi karena jaringan telefon yang tertutus. Pihaknya berharap pemerintah daerah membantu beban keluarga di lokasi bencana karena minim logistik. Tadi ada kontak dengan ada saya yang di Sukabumi, ada saya yang di Palu, sedang mencari ibu saya, sudah terpecah lagi. Ada saya ada di Pengawu, ibu saya ada di Sigma, terus saudara yang satu mencari ke Sigma, ibu saya juga tidak ada di sana, sudah terpecah-pecah lagi. Wali kota Sukabumi, Ahmad Fahmi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menindaklanjuti keberadaan warga kota Sukabumi di lokasi bencana gempa dan tsunami Palu. Pihaknya juga mengaku kesulitan untuk masuk ke lokasi bencana karena infrastruktur yang hancur baik jalan maupun jalur komunikasi. Ya aksesnya mungkin memang sulit, tapi kita akan terus melakukan komunikasi-komunikasi ke daerahan, ke wilayah sana. Pemerintah daerah kota Sukabumi akan memberikan bantuan untuk melacak keberadaan warga di daerah terdampak gempa dan tsunami Palu dan Donggala. Pihaknya berencana akan mengirimkan sejumlah relawan ke manusiaan ke lokasi bencana dengan koordinasi pemerintah setempat. Budistiawan, Bandung TV